Arya Duta Palembang meluncurkan menu edisi Ramadan yang bertajuk The Taste of Sahara pada Rabu tanggal 6 Maret 2024 untuk memberikan pengalaman istimewa dengan memadukan dekorasi dan menyajikan hidangan lezat ala Timur Tengah. Arya Duta Palembang pada Rabu tanggal 6 Maret 2024 secara resmi meluncurkan menu edisi Ramadan yang bertajuk The Taste of Ramadan. Para tamu akan diberikan pengalaman istimewa dengan memadukan dekorasi dan menyajikan hidangan lezat ala Timur Tengah. Disampaikan oleh Elliot Korompis, Food and Beverage Manager Arya Duta, untuk tahun ini Arya Duta Palembang mengusung tema The Taste of Ramadan yang diambil dari negara Maroko untuk rencan harga sendiri ada di Rp220.000. Namun apabila dengan para tamu membayar menggunakan QRIS akan mendapatkan diskon 10% untuk semua bank. Baik, tema untuk tahun ini Arya Duta Palembang mengusung tema adalah Taste of Sahara. Kita mengambil banyak tema itu khususnya dari Maroko. Seperti itu, ada beberapa jenis makanan nanti akan dikelaskan dan di-share. Untuk harganya sendiri kita jual di harga Rp220.000. Namun kita ada promo. Apabila menggunakan pembayaran dengan QRIS itu mendapatkan diskon 10% itu semua bank. Alfred De, sepdati Arya Duta Palembang menjelaskan Arya Duta Palembang akan menyediakan 30 menu masakan setiap hari dengan menu yang berbeda-beda tentunya. Untuk makanan lebih mengutamakan rasa dan kualitas yang mencapai rasa Timur Tengah dan juga menyediakan masakan Nusantara Palembang khususnya. Nantinya Arya Duta Palembang akan menyediakan makanan autentik dari Mediterania, salah satunya baklava. Ya, untuk makan di Arya Duta sendiri kita menyediakan lebih dari 35 macam masakan yang akan kita sediakan setiap hari dengan cycle yang berbeda-beda. Untuk makanan sendiri, karena kita mengambil tema kualitas of Sahara, tetap kita mengutamakan kualitas dan rasa yang mencapai Timur Tengah. Namun kita juga menyediakan masakan Nusantara yang menjadi comfort untuk kita sebagai orang lembang. Dan di Arya Duta Palembang sendiri kita juga menyediakan makanan-makanan dan cita rasa yang berbeda-beda teranian. Dan salah satunya kita akan ada baklava yang alis sebagai bisak yang memang sangat terkenal.